Halo, ketemu lagi sama gue Dewi yang baru liat channel gue kenalin gue Dewi di video kali ini langsung aja gue pengen sharing produk-produk yang gue agak-agak nyesel aja beli gitu loh, karena ya ini bukan berarti mungkin produknya jelek atau gimana mungkin hanya ke gue aja atau selera gue aja atau emang gak cocok sama gue aja yang intinya gue beli terus gue agak-agak nyesel gitu dan produknya bener-bener random banget sih kita langsung aja dari biasa dari yang dandan-dandan dulu aja kali ya gue sering nengok kesini karena barang-barangnya gue letakin disamping gue jadi pertama adalah produk buat mata kali ya yang buat mata maaf ya, ini dari MLM ini adalah Giordani Gold dari Oriflame jadi ada saudara gue ikut Oriflame gitu dan gue begitu melihat ini gue pengen nyoba aja dulu karena dulu yang ada tuh cuman yang drugstore dari Maybelline yang color tattoo kalau gak salah dulu baru ada dua warna dan bener-bener limited banget warnanya kalau gak kalau gak salah ungu sama gold dan warnanya yang gold eh bukan gold apa sih pokoknya dia agak-agak kayak bronze gitu nah begitu gue liat ini dia ngeluarin ini gue kayaknya suka banget gitu loh ngeliatnya wah keren-keren-keren kan liat leafletnya dan akhirnya gue beli kalau gak salah gue beli tiga warna tapi tadi gue bongkar-bongkar gue cuman nemu dua warna yang ini warna apa sih kamu ngeliat warnanya dimanakah ini burgundy ini gold sparkle kalau dilihat dari tempatnya lucu banget jadi dalam kotak itu kita dapet begini dan ada kuasnya gitu menurut gue kuasnya gak penting karena gue tetep pake kuas gue sendiri tapi buat yang gak punya kuas ya lumayan lah daripada pake tangan dicocol-cocol tapi gue coba dari gue pake produk ini pake beberapa cara mulai dari pake kuas ini pake kuas gue pake kuas gue yang sintetik yang rambut apa sih kayak ada yang rambut kambing bulu kambing gitu lah terus pake tangan gue gak suka banget sama pada saat gue pake ini why? karena gue berharap karena dia ini cream cream eyeshadow dan warnanya keren banget jadi gue berharap dia itu bakalan ngeblendnya enak jadi kalau diginiin tuh kalau di swatch dia ada shimmernya gitu menurut gue sih oke keliatannya di kamera oke tapi sebenernya ketangkep kayaknya sih di kamera jadi dia tuh agak patchy agak ada saat ada di bagian kelopak mata gue tuh dia jadi agak nebel ngumpul gitu keliatan gak sih jadi dia kayak agak kayak dempul gitu jadi ada yang kayak aduh gila kuku gue parah banget jangan di jangan fokus ke kuku gue ya intinya gitu deh dia jadi ada kayak dempul yang ngumpul di satu tempat gini gue jadi malu sama kuku gue sendiri maaf ya jadi gitu dia kayak dempul gitu deh teksturnya dan jadinya jelek banget di mata jadi ada yang ngumpul di satu tempat ada yang nyebar gue intinya gue gak suka banget dan dua-duanya gue pake warna ini waktu itu dua-duanya menurut gue gak oke masalah teksturnya gak banget tapi kalau buat orang yang suka shimmer dan sparkling dia jadi base-nya agak shimmer dan ada sparkle-nya jadi warnanya tuh kayak apa sih kayak metallic gitu tapi ada yang kilau-kilau yang lebih gede-gedenya lagi gitu loh cuman terus terang aja ya gitu dipakainya blotchy apa sih patchy gitu deh keliatan gak sih di kamera ketangkep gak sih jadi dia agak kayak dempul gitu deh nah justru ini gue coba juga ini justru dari yang lebih murahnya dari The One Color Impact ini dari si Oriflame juga ini gue beli yang warnanya agak-agak hijau-hijau gitu ini malah mendingan dan ini sama-sama produk Oriflame dan sama-sama yang cream gitu cream eyeshadow ini dia lebih smooth di swatch-nya tuh jadi dia lebih smooth dan ngeratainnya lebih gampang cuma shimmer-nya tuh banyak banget jadi bener-bener bukan shimmer ya jadi dia lebih ke glitter gitu loh sangat-sangat glittery glittery banget liat kan pantulannya gila ini glitternya banyak banget buat gue yang lebih suka shimmer yang halus dan atau matte sekalian gue gak suka tapi kalau buat yang anak-anak muda yang masih kulitnya mulus-mulus pici-pici apa sih yang cute-cute gitu yang pengen makeup rada-rada gothic tapi agak sparkling atau buat yang makeup apa kalau ke dugam gitu kalau menurut gue sih oke atau buat acara malam yang lebih sparkling gila parah banget ya keringet gue gagal fokus lagi kan maaf ya pokoknya gitu deh ini gue yang ini gue lebih suka tapi kalau untuk yang Giordani what is this pokoknya yang si si cream eyeshadow no I hate this one oh ups gak hate ya gue gak pernah jatuh cinta sama dia so intinya gue gak gak cocok sama gue aja dia tidak cocok sama saya terus lanjut untuk produk mata berikutnya yang gue nyesel beli adalah ini masih tetep kadang gue pake dia real push up liner dari The Benefit Cosmetic gue suka brand ini banyak banget dari brand ini yang gue suka produknya dan lumayan mahal sih sebenernya cuman sayangnya waktu itu gue tuh yang terlalu excited ngeliat ini karena gue pikir itu teknologinya lucu baru keren jadi dia itu yang liner jadi ini diputer nah ini ujungnya tuh ini ujung yang sininya tuh kayak kayak karet gitu bisa lentur nanti dia linernya keluar dari sini nih ujungnya nih ada linernya agak panjang gitu jadi buat eyeliner maksudnya sih biar gampang aplikasinya tapi entah kenapa malah jadinya buat gak bisa buat presisi presisi nya gak bagus kalau buat smokey eye mungkin oke dan yang gue sebelnya kalau gue puter dia tuh gak langsung keluar terus kayak gini nih dia udah keluar agak lumayan banyak padahal gue puternya gue pakenya kemarin toto nya dia keluarnya sekarang maksudnya abis gue puter gue pake kok kayaknya gak keluar keluar ya terus gue yaudahlah tetep gue pake terus sekarang masih nyisa gitu ini agak ganggu terus kalo gue pake kadang dia tiba-tiba copot aja gitu pokoknya presisi nya gak oke menurut gue ini barang apa sih tapi ini ada orang yang suka banget ada kalo gue termasuk yang gak begitu suka jadi gue ngerasa sayang aja karena harganya lumayan rasanya menurut gue gak worth it kali ya maksudnya ada barang-barang yang lebih eyeliner yang lebih murah harganya dan lebih performnya lebih oke dari ini katanya sih kalo itu gue belum coba pokoknya banyak lah yang dari yang bentuknya kayak di kayak kayak begini loh tempatnya begini terus yang apa sih bilangnya pomade gitu lah pokoknya yang dicocol terus dipake dulu gue coba yang produk kit dari Jepang itu lumayan bagus cuman kalo yang tempatnya jar kayak gini emang cepet kering nah gue pikir ini akan perform lebih bagus tidak cepet kering terus dia akan lebih gampang buat gue aplikasiin di ujung mata sini ternyata no gak banget menurut gue dan ini sayang aja gue masih tetep pake karena gue sayang tapi kalo ditanya gue bakalan beli lagi apa enggak no lanjut produk mata lagi nih ini dua ini gue beli udah lama banget emang kayaknya sih masih ada mungkin udah kering namanya maskara kan cepet banget kering ya sih ini udah kering cuman intinya berhati-hatilah pada saat beli high-end atau branded maskara karena maskara itu pada intinya cepet banget kering mau brand apapun masa bukanya jadi dari pertama kita buka kita pake sampai masa tahan hidupnya pokoknya gitulah sampai dia expire tuh cepet banget jadi berhati-hatilah beli high-end maskara kayak si stila ini kalo si stila ini waktu itu gue beli stila glamour eyes maskara ini gue beli waktu itu di online shop jadi begitu dateng dia emang udah agak-agak kering gitu gue pikir apa emang teksturnya atau emang barangnya udah lama tapi karena gue udah kadung PO jadi ya sudahlah gue terima nasib dengan si stila ini dan akhirnya gak gue pake dan sampai sekarang pun cuma nongrong aja di tempat gue naruh maskara sayang kan dan ini harganya waktu itu lumayan banget namanya stila gitu nah ini juga nasibnya sama tapi kalo ini lebih sering lebih sering gue pake sih waktu dulu gue beli ini di counter makeup forever ini aqua smokey light gue rasa sekarang ada yang versi lebih barunya mungkin teknologinya lebih bagus ini yang waterproof terus terang aja efek hasilnya gak se wah yang gue pikir maksudnya tadi gue berharap makeup forever gitu loh dan reviewnya waktu itu gue liat bagus jadi waterproof terus efeknya bagus ternyata dia agak kelampi sementara banyak drugstore drugstore yang menghasilkan mascara yang lebih bagus jadi sayang aja jadi buat gue kalo lo emang doyan dan-dan untuk mascara jangan investasi terlalu berlebihan jadi cari aja yang biasa-biasa dulu itu apa kayak kucing gue ya jadi sayang aja kalo mau investasi yang agak mahalan mendingan di foundation karena emang foundation keliatan the higher the price you get something better i think ya gak semua drugstore jelek tapi paling gak high end itu bakalan untuk foundation ya lumayan lah tidak begitu mengecewakan tapi untuk mascara yang high end lo harus hati-hati aja mendingan cari yang yang biasa yang drugstore drugstore dulu apa sih yang drugstore atau yang lokal atau yang yang kira-kira ramah di dompet tapi hasilnya lumayan gak jelek-jelek banget so dua ini bener-bener dua big regrets dari gue belanja makeup terus ada lagi untuk muka untuk muka yang gue regrets pertama adalah ini dari makeup forever gue sempet kasih review gak tau dimana di website makeup forever atau eh pokoknya di suatu tempat apa sephora atau dimana gue lupa jadi ini tuh tapi kayaknya sekarang mungkin udah ganti ya ini yang produk lamanya dia HD High Definition Concealer Make Up Forever ini ini gue beli yang nomor 350 gue sebel banget nih kasusnya samanya tuh sampe gue ancurin jadi dia ujungnya tuh jadi kayaknya dia teknologinya tuh mirip-mirip sama Daryl gini jadi ujungnya tuh kayak karet jadi ini tadinya tuh ada panjangnya gitu terus ada bolongannya kayak karet terus ini diputer nanti dia keluar terus tinggal di-dap gitu kan maksudnya sih bagus tapi tapi ini namanya concealer jadi dia tuh di ujungnya tuh lama-lama mengeras terus jadi entah mungkin di bagian sininya juga mengeras atau gimana diputer-puter gak keluar-keluar tapi giliran lama-lama tiba-tiba dia langsung mancrot keluar banyak gitu corot gitu banyak sebel gak sih padahal ini jujur aja mahal banget buat gue maksudnya untuk ukuran concealer kecil harganya 300-400 sekitar gitu lah zaman dulu waktu gue masih kerja jadi gue bener-bener yang sayang banget gue saking sebelnya akhirnya yaudahlah gue rusak aja ujungnya disini jadi gue bisa pake langsung jadi gue pake kuas atau gue taro di tangan tinggal di-dap gitu aja tapi gue sebel banget tapi sayang kan dengan kita mengeluarkan duit yang lumayan kita berharap produknya itu keren gitu loh yang bener-bener gak ngerepotin yang bener-bener ya berkerja sesuai dengan maksud dan tujuannya apa sih jadi ini menurut gue teknologi ini makeup forever no untuk yang ini padahal gue banyak banget sih produk makeup forever yang gue suka tapi untuk ini dan si maskaranya yang zaman dulu gak deh dan gue jadi hesitant untuk beli maskaranya dia yang baru-baru ini aja maksudnya ya kecuali kalau gue udah banyak duit lagi maksudnya bukan banyak duit lagi sih maksudnya lumayan penasaran kepo dan melihat produknya reviewnya bagus dan gue punya budget untuk itu mungkin gue beli lagi tapi pertimbangannya banyak ya Cine yang ini no terus apalagi ini ini adalah MAC studio sculpt SP15 foundation jadi dulu gue ke MAC counter gue pengen gue bener-bener foundation tuh gue eksplorasi gue udah segala macem tapi yang gak sampai yang high end banget sih belum mudah-mudahan jadi gue waktu itu emang pada dasarnya gue kan kalau mak-mak itu kadang kan males dandan ya jadi kayak gini nih cuma eyeliner sama lipstick doang sedikit udah gitu jadi waktu itu gue pengen nyobain apa ya foundation yang gak terlalu keliatan cakey yang keliatan natural dan ada SPF-nya terus bisa dipake tuh gak luntur gak repot dan akhirnya waktu gue ke counter mac si mbaknya menyarankan ini ini NC NC42 emang warna kulit gue sih cocoknya NC42 cuman ini tuh kayaknya ganggu banget sih ya gimana ya gue jelasinnya itu bergerak-gerak terus itu kayak gak nempel atau mungkin waktu itu gue belum tau cara makanya tapi gue nyobain ini terus gue jerawatan abis ini terus keliatan muka gue tuh kayaknya kuning banget nah kayaknya gue baca-baca review luar pun banyak yang komentar kalau mac foundation banyak sekali yang bikin oksidasinya itu di muka kita jadi keliatan kuning atau orange jadi keliatan orange gitu jadi hati-hati aja jadi saran gue kalau beli foundation mac atau produk apa sih ya kayak gini foundation foundation yang cair yang liquid gini atau yang cream apa sih ada juga sih gue punya mac satu lagi tuh yang tempatnya botol agak gede gitu terus ada juga yang liquid sekarang kan dia punya yang liquid yang kayak fx cover gitu jadi yang di drop gitu ada bagusnya kalau emang gitu lu pengen cari foundation itu jangan buru-buru karena itu bener-bener harus cocok sama warna kulit harus cocok ini itu ini itu pertimbangannya banyak jadi mau lo dipelototin sama SPG atau gimana bilang aja mbak sorry ya gue mau liat-liat dulu masalah gue pengen foundation itu sayang aja karena investasinya lumayan harganya lumayan jadi lu coba ambil di muka di garis gitu kalau gue biasanya gue garis segini dari sini sampai sini terus diratain aja diratain jadi biar gak terlalu keliatan banget gitu kan terus lu bawa jalan aja keliling mall dulu gitu jadi jangan langsung oh iya cocok ya sama warna kulit gue gitu oh iya yang ini lebih cocok daripada yang ini yang ini yang bisa kan kita nyoba kita garis tiga gitu ini lebih cocok ini begini dari saat itu mungkin keliatan kayak gue udah tau warna gue emang NC42 jadi emang ketauan emang warna gue yang cocok kayak NC42 cuman kalau kita pertama kali gak tau mungkin nanti gue bikin video lain deh tentang ngebahas gimana gue milih foundation kalau kita belum tau kan kita nyoba beberapa garis gitu nah itu jangan langsung milih yaudah deh mbak gue ngambil yang ini aja atau gimana terutama untuk MAC mendingin lu bawa jalan dulu deh karena ntar tiba-tiba warnanya tuh setelah nyampur dengan gak tau udara atau faktor kimia dari kulit kita atau hormon atau apa gue gak ngerti tapi dia berubah warnanya gitu jadi lebih orange ada yang justru dia lebih greys jadi agak-agak kehabuan gitu yang emang tadi efeknya jadi keliatan greys malah jadi lebih enggak jadi harus hati-hati aja dan ini bikin gue jerawatan bikin gue agak beruntusan no buat gue ini aja gila udah udah lama banget masih tetep gue taro di tempat gue karena gue sayang buang tapi gak gue pake jadi begini nih gue bingung mau buat apaan gitu deh paling habis video ini gue buang sayang oke lanjut produk apa lagi yang buat muka yang gue regret ini adalah premium tomato whitening finisher SPF 50 plus PA plus 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 dari si skin food produk korea yang tomato ekstrak ini waktu itu gue beli emang lagi diskon dia si tomato ekstrak ini tapi gue pikir kan gila apa ya ini kan produk korea terkenal produk skincare-nya bagus dan gue juga suka si produk korea banyak produk korea yang gue suka dan gue emang lagi nyari yang buat sunscreen gitu loh sunscreen sebelum gue pake foundation atau pokoknya sunscreen buat hari-hari kayak gini nih gue gak pake apa-apa dan anak gue ngetok pintu lanjut ya ini produk ini jadi bener-bener gue yang ini masih banyak banget loh produknya jujur aja karena gue pake gue coba dua kali atau tiga kali dan gue gak berani nyoba lagi jadi gue coba nih karena kan ini emang fungsinya mudah-mudahan gue gak salah sih nanti gue browsing lagi deh karena sun protection effect skin brightening effect gitu whitening finisher jadi gue pikir ya dia itu kayak kayak BB cream gitu kali ya jadi gue tapi gue pakenya waktu itu sempet gue pake kesannya sebagai sunscreen jadi gue pake diratain ke muka habis itu gue biarin dia agak kering terus gue pake foundation atau gue pake foundation powder gitu gue pake jalan-jalan dua kali gue pake ini dua kali suami gue komentar emang kok mukanya putih-putih sih kok keringetnya putih-putih gitu jadi keringet karena namanya Jakarta panas ya Indonesia panas ya gak tau mungkin kalau di Korea lagi winter gitu kali gak gak ngaruh kali ya tapi kalau Jakarta kan panas banget dan badan gue yang segede gini gitu kalau jalan-jalan keluar kan keringetan jangan kan keluar di mal aja gue keringetan jadi begitu suami gue liat mama kok keringetnya putih-putih gitu sih jadi muka gue begitu gue ngaca jadi tetesan keringet gue tuh ada putih-putihnya gitu ini nih dia teksturnya tuh sebenernya kayak gini baunya tuh juga gak terlalu ganggu bau-bau tumbuhan gitu nih dipake emang agak putih gitu efeknya nah kayak gini nih tapi kan dia ngebaur nah ini pas keringetan tuh dia bener-bener jadi putih gue bingung deh keringet gue tuh jadi putih kayak susu gitu dua kali gue pake ini dua kali dikomentarin habis itu gue stop dan ini masih banyak banget gak tau deh mungkin gue bakalan pake buat badan kayaknya habis sayang dan produk skin food itu dari produk Korea yang masuk maksudnya yang biasa di mall-mall ya maksudnya bukan yang high-endnya kayak sual haso atau apalah yang produk high-endnya yang biasa lah kayak maksudnya kayak etude terus kayak the face shop ini termasuk yang produk skin skin apa sih skin care-nya itu terkenal dan menurut gue lumayan bagus tapi ini gila gue nyesel banget belinya bener-bener bikin putih jadi keringet nih ya gue gitu loh dikit-dikit aja keringetan itu bener-bener putih 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 dan kayak muka gue bersusu gitu jadi kalau kalau gak dilap ya bener-bener kayak ada susunya ngalir sebel banget gue sama ini why why ayo dong kalau ada yang pernah pake produk ini dan bagus komentar dong gimana cara makanya ini supaya bagus karena sayang masih banyak banget oke lanjut aja karena produk yang gue regret buying ternyata banyak dan itu udah 20 menit ini juga gue regret buy dari si Maybelline Dream Bouncy Blast why karena dia warnanya gak keluar dan very-very bouncy ngambilnya susah disini pas diambil di tangan tuh dia kayak agak kayak dempul gitu sama kayak tadi tapi kalau diratain warnanya menghilang begitu saja di kulit gue mungkin untuk kulit yang kering dan ya mungkin yang agak kering dan warna kulitnya putih selong gitu mungkin cocok ya karena dia teksturnya agak oily terus bouncy dan menghilang di kulit gue this is no terus lanjut ke produk bibir my regret buys ini ada kayaknya satu warna udah gue kasih ke temen gue ini dari Borjoa ini gue suka warnanya ini yang versi glossy kalau gak salah yang shiny ya intense shine ini gue beli gue suka warnanya gue suka teksturnya gak lengket tapi gue gak suka banget sama baunya sayangnya waktu di toko gue tau apa di toko sekarang eh kalau gak salah gue gak nyium sih jadi gue nyium kayaknya produk di toko tuh udah gak terlalu seintensi nih dan gue sebenernya kalau cuman aduh kan idung gue langsung gatel hidung gue tuh sensitif banget jadi sebenernya sih kalau cuman nyium sekali doang gue gak tau masalah tapi karena ini dipake di bibir dan itu kecium terus jadi bener-bener yang ganggu dan gak gue pake sedih gak sih masih full ini tiga-tiganya ini dan gue regret buy banget karena gue pada dasarnya suka teksturnya suka warnanya pokoknya gue suka banget tapi baunya ganggu banget gue gak tau ini mau diapain sebal terus yang gue regret lagi adalah produk lip dari si L'Occitane Lip Balm Flour Cherry ini kasusnya sama sama yang tadi tapi mungkin buat orang yang gak terlalu sensitif hidungnya gak masalah atau yang seneng dengan wangi-wanginya nyentor gak masalah gue gak suka karena wangi banget ini lip balmnya bener-bener ini lip balm apa parfum sih wangi itu wangi banget sih ini si L'Occitane bikinnya jadi gak kepake sama gue terus produk yang gue regret lagi aduh mungkin ada yang bakalan bete ya ini adalah MAC matte lipstick warna stone ini gue dulu bener-bener yang pokoknya gue hunting begitu gue liat ada warna stone dan gue liat di store gue suka terus gue coba sih di store gue coba gitu cuman gue pikir gue bisa untuk memakai warna ini jadi dia tuh agak greyish brown gitu tapi begitu gue pake gue kayak malampir kok kayak malampir pokoknya kayak gitu deh apa ya horror gitu jadi bener-bener kayak nenek sihir tuh greyish kalau maksud gue tadinya gue pikir dia akan begitu gue apa godandan dan dengan warna kulit gue akan keliatan lebih apa ya matte dan keren gitu loh ngeliat warnanya yang namanya stone kan tapi ternyata no I cannot I don't know why I just cannot jadi kalau diliat di tubenya sih lucu gitu dan gue coba di di kulit gue juga kalau di tangan tuh kayaknya gue bisa kok dengan dandanan yang mungkin ininya agak-agak natural cokleti bronzy gitu terus dengan muka yang agak-agak di shading di contour sedikit dengan highlight gitu terus gue pake warna ini tapi yang pertama adalah ini warna yang bikin warna gigi lo keliatan kuning gue coba aja ya gue hapus ini gue let's see gue bener-bener tapi gue gak dandan jadi ya palingnya buat bayangan aja kira-kira kayak apa warnanya gue hapus dulu nih bener-bener sedih deh pokoknya ini warna yang bener-bener lagi ngetrend yang grace-grace gitu yang agak keabu-abuan jadi coklat-ceklat keabu-abuan dan buat gue sih gue ngeliatnya ah lucu loh gitu tapi kalau diliat kayak langsung kok aneh ya kayak kayak orang sorry ya kayak perokok yang terlalu banyak ngerokok ngerti gak maksud gue jadi yang biasa bibir ya cowok cewek tapi yang udah kebanyakan ngerokok yang bibirnya jadi item gitu itu yang buat gue kok kayak agak harus dicampur tapi ya paling gak gue bisa campur dengan warna lain gitu dan ini bikin gigi keliatan kuning jadi efeknya gigi tuh jadi keliatan kuning gitu padahal ya dibilang gigi gue putih-putih banget sih enggak tapi ada bener-bener warna yang complementing banget buat gigi ada yang warna yang kurang bagus buat gigi nah ini salah satunya yang warna yang buat gigi kita jadi kuning jadi buat gue enggak sementara gue masih nyari yang lip linernya yang stone why? karena menurut gue untuk warna-warna nude itu kalau ini jadikan lip liner tuh keren banget dan jadi ini gue pakenya sebagai lip liner jadi kadang gue campur warna nude di tengah terus ini gue pake buat pake kuas buat di pinggir-pinggirnya aja tapi kalau buat penuh kayak gini liat gak sih kayak yang gue udah you know gitu deh jadi gue hapus aja ya gue gak suka udah 26 menit lanjut aja ya gila banyak banget yang produk yang berikutnya juga masih lipstick dari suwemura ini juga gak murah tapi namanya suwemura ini gue sebel yang kemasannya begini dan harganya lumayan gue beli di suwemuranya sendiri kayaknya bukan di Sephora ini gue beli warnanya yang agak apa ya pokoknya dia agak ungu gitu sih yang ungu gelap kalau gak salah swatch gue lupa nih warnanya kayak gini mungkin kalau warna nude gak terlalu masalah tapi untuk warna-warna yang gelap atau warna yang bright apa maksudnya yang warnanya bener-bener kontras dengan warna kulit gue gak rekomen karena dia sangat-sangat moisturizing jadi kayak gini nih gue pernah pake ini gue pake kayaknya baru 2 kali gitu dan gue jadi hesitant untuk pakenya masih banyak banget karena dia bener-bener bleeding jadi apa ya kalaupun gue udah pake lip liner tetep aja dia bakalan blecetan ke samping-samping gitu jadi efeknya gak bagus apalagi kalau makan kan jadi harus hati-hati nih kalau dipake menurut gue warnanya oke banget tapi dia bleeding kemana-mana gitu ini baru gue pake ya nanti lama-lama tuh dia bleeding kemana-mana dan gampang banget kesenggol ilang apa maksudnya blecet blepotan lah jadinya pake begini apa sih bahasa gue pokoknya menurut gue sayang dengan harga yang lumayan maksudnya kalau hanya untuk produk seperti ini sih gue rasa banyak kok yang bisa drugstore kayak si apa sih kayaknya yang gue punya Revlon apa Maybelline ya pokoknya adalah yang kayak-kayak gitu deh L'Oreal masih lebih lebih hard lebih lebih gak gak blepotan kayak gini tapi kalau mau cuman kayak gini doang kayak si chubby lip chubby lip gitu juga banyak yang kayak gini jadi menurut gue untuk beli produk Shoe Wemura yang kayak gini mendingan pilih yang warna neutral aja yang netral-netral atau kalau emang kayak gini harus di blotch atau di lap lagi pake tisu dikurangin sedikit intensitasnya terus ya harus hati-hati gitu karena dia bener-bener yang bleedingnya parah banget deh sini-sininya tuh ini gue gak pake lip liner pake lip liner pun kasusnya buat gue sama so my big regrets buat Shoe Wemura lanjut ini product yang gue regret banget gue beli online karena gue berharap performennya ya gue tau sih review-review di luar juga nganggep udah tapi aduh kenapa ya gue penasaran aja gitu loh emang seberapa parahnya sih dan ternyata lumayan mengecewakan menurut gue daripada lo beli beginian mendingan lo beli nyx soft matte nya yang aneka warna itu masih lebih mending kering walaupun dia gak setahan ini warnanya tapi paling gak gak bikin bibir lo kering banyak pilihan harga lebih murah dan yang gue sebelnya ya kemasannya oke cuman ya gitu deh pokoknya kering terus gak gak yang what kenapa harus heboh itu orang dengan produk ini kenapa laku banget masih mending si jeffree star menurut gue atau stila stila jauh banget lah sama ini gue lebih suka terus kalau LA LA girl LA girl sih menurut gue kurang lebih sama lah pokoknya gak oke menurut gue yang ini dan yang gue sebelnya adalah ya kan sama lip linernya ya lip linernya tuh tutupnya tuh begini kayak murahan banget gitu maksudnya goyang-goyang dari awal sampai gue sangka ini produk palsu dan ternyata gue denger review dari luar pun kejadiannya sama bahkan gue harus siap-siap katanya ini bisa pensilnya tuh apa produk yang di dalam itu keluar dari pensilnya sendiri keluar masuk gitu ini longgar gitu jadi justru tutupnya dia muat sama si lip linernya si MAC jadi ini gue punya MAC gue masukin tutupnya MAC kesini malah pas gitu jadi gak longgar dan si MAC gue pakein ini malah lumayan lumayan nyangkut gitu loh karena mungkin ininya kali ya gue gak ngerti deh teknologi gimana MAC malah gak terlalu longgar maksudnya masih longgar tapi masih lebih smooth lah dibandingin ini yang bener-bener koplak gitu dia kepake punya sendiri ini koplak gak jelas tuh yang bener-bener jatuh tuing gitu sementara si MAC pake tutupnya dia gak jatuh dia pake tutupnya MAC rapet bingung gak sih jadi sebenernya lu tuh apa pokoknya ini nyesel banget deh gue beli si Kylie ini walaupun warnanya gue suka tapi mahal cin terus produk apa lagi ini untuk scrub yang gue regret ini ini di video bahasa inggris gue dulu gue pernah coba bikin tapi ya pokoknya gue regret beli ini which is katanya produk Indonesia yang sosok Japanese style gitu tapi menurut gue no no pokoknya ini gak ada BP POM-nya lagi pun kalau gak salah ini gak ada ini gue beli di Watson tidak ada BP POM-nya apalagi ya pokoknya enggak banget lah sosok sosok Jepang tapi sebenernya ini produk Indonesia dan efeknya menurut gue gak oke dan dia masih ada parabennya kalau gak salah ada fragrance-nya kalau dibilang natural enggak dibilang pokoknya ini ada apa sih kalau gak salah gue waktu itu baca jadi aduh gue gak pengen dibilang buat gue gue gak banget lah intinya produk ini karena gue tau kalau orang Jepang bikin produk akan hati-hati tapi ya gimana ya pokoknya gue gak suka produk ini dan yang satu lagi yang gue nyesel ini juga satu penyesalan besar buat gue si produk Loxitan Almond Facial Scrub ini udah lama gue beli dan ini gak habis karena akhirnya gue pake buat scrub badan padahal ini buat scrub muka dan harganya lumayan nyesek gitu tapi setiap kali gue pake habis pake ini jerawat gue langsung muncul gue gak tau kenapa padahal gue udah bersihin muka bersih banget dan akhirnya ini cuman nongkrong di lemari gue terus apalagi yang gue regret boleh dong ya nambahin gila udah 33 menit produk yang gue me my noodles yang rasa pizza cheese ini anak gue tadi pagi gue bikinin dia langsung bilang mama kok baunya kayak bau bunga ya padahal dia suka banget yang rumput laut aduh tuh kan produk apalagi yang bikin hidung gue gatel intinya ini buat anak gue gak suka dan akhirnya emaknya dipaksain untuk ngabisin padahal emaknya juga ngerasa-rasanya aneh jadi menurut gue mendingan yang rumput laut aja ya bu kalau beli ya bu yang ini ya tergantung sih kalau pengen penasaran tetep pengen coba silahkan dicoba tapi buat gue dan keluarga gue kayaknya ini penyesalan karena gue masih punya stok dua lagi terus terakhir terakhir gue itu suka banget ini produk coklat dari Vergani pokoknya gue beli di range market dengan harga yang lumayan dan gue suka banget jadi dia ada krimnya dalamnya coklat krim yang rasanya yang ini kalau gak salah rasa apa ya gue lupa lah pokoknya almond hazelnut gitu-gitu gue suka banget dan kemarin gue beli selain itu gue beli yang ini gue pikir gue bakalan enak ini rasanya pistachio dong krim pistachio luarnya white coklat gue pikir aduh gila itu creamy enak smooth dan rasanya begitu makan begitu gue makan langsung rasanya kayak kacang kacang yang udah lapak gitu dalamnya yang agak-agak anyep gimana gak jelas gitu deh dalamnya ini jadi coklat putih terus begitu digigit dia ada coklat-coklat ada ijo-ijo nya itulah pokoknya gini gak enak sedih jadi gue gak tau sementara anak gue udah pasti kalau gue gak doyan dia gak doyan jadi PR buat ngabisin ini dengan harga yang lumayan mahal jadi kalau emang beli jangan yang ini ya udah itu aja makasih sorry tadi buru-buru pamit ya terakhirnya aduh gue gatel gara-gara anak gue udah pulang dan dia ngotok-ngotok pintu sekali lagi makasih udah nonton dan kalau emang ada produk-produk yang pengen di-share tuh pintunya kebuka deh yang pengen di-share yang kira-kira lo juga gak suka jadi buat warning buat gue kalaupun gue penasaran gue beli dan kira-kira gue suka gak ya gitu aja sekali lagi makasih buat yang udah nonton jangan lupa kasih thumbs up kalau gak suka dilewatin aja kasih masukan saran apapun itu terima kasih banget udah nonton gue daaah terima kasih selamat menikmati